Irfan Hakim Karyawan saya, BT sama gue Udah gitu ditabrakin gak Jadi malam-malam toko udah tutup Udah sepi, lagi beres-beres Ada karyawan, nyuruh karyawan yang lainnya Untuk membantu Parkirkan mobil di depan toko Mungkin karena dia ngantuk Mungkin dia salah mencet Salah nginjek gas dan rem Rok, nyeruduk Pintu kacanya Ya Alhamdulillah tidak ada kerugian Materi yang begitu berarti Alhamdulillahnya banget adalah Tidak ada korban jiwa, tidak ada yang luka-luka Itu yang paling penting Karena area yang diseruduk adalah area antrian Orang-orang biasanya Kalau misalnya itu terjadi siang-siang Aduh, itu akan jadi masalah besar buat saya Jadi saya tegur juga Karena ditegur kenapa Takut membahayakan dirinya sendiri Ataupun membahayakan orang lain Untung berhenti sebelum tembok Maksudnya udah kacanya kan ada tembok Kalau itu nyeruduk lagi, di dalam kan ada kitchen Kitchen itu takutnya ada si malam lagi kerja Takut ada korban jiwa yang gue takutin sih Tapi Alhamdulillah enggak Lalu bagaimana kondisi toko kue Irfan Hakim Seusai insiden tersebut? Apakah sudah kembali beroperasi? Serta adakah hikmah dan pelajaran Yang dipetik oleh Irfan Hakim? Dari kejadian yang kurang menyenangkan Yang menimpa toko kuenya tersebut Kalau masalah pintu kaca Berapa hari sih kita jualan tanpa pintu Mudah-mudahan orang enggak nyangka Dengan ada mobil dalam toko Enggak nyangka itu adalah drive-thru Bukan ya Jadi ya beneran kecelakaan Tapi ya Alhamdulillah sudah ditangani Dan sekarang udah normal lagi Pelajarannya jangan memberikan kepercayaan Kepada orang yang bukan ahli di bidangnya Jadi yang disuruh mindahin mobil itu Ada bukan profesi dia Bukan driver Jadi ya kalau kecelakaan ini ya Ya kesalahan manusia wilayah Yaudah mudah-mudahan tidak terulang lagi